Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Zul Kibli Tajir Di channel kita Kibli Tajir Apa kabar semuanya sobat kita Semoga kabarnya baik-baik saja ya Selalu diberi keberkahan, keselamatan dan kesehatan Seperti yang sobat lihat dalam tayang video ini Ini adalah vokalis dari grup band Sabian Gambus Vokalis band Sabian Gambus ini Yaitu Khoiro Nisa atau lebih dikenal dengan Nisa Sabian Adalah penyanyi Gambus yang tergabung dalam grup musik Sabian Gambus Sebagai vokalis sejak tahun 2016 Nisa gadis kelahiran Bandung 23 Mei 1999 Dan dikenal publik karena sering menyanyikan ulang lagu-lagu bernuansa islami Ataupun salawat nabi Di antaranya yaitu Yamaulana tahun 2018 Dinsalam tahun 2018 Dan Allahul Kapi tahun 2020 Ya seperti yang sobat kita tahu Sekarang ini sedang santer Sedang marah dan sedang lame dibicarakan Baik di berbagai media Baik media televisi, surat kabar dan media online Untuk musik Sabian Gambus ini Sedang ada konflik Konflik ya katakan konflik ya gimana ya Maksudnya itu sedang ada masalah ya Yaitulah apa artinya grup Sabian Gambus Tanpa kehadiran Nisa Yang telah melambungkan nama Sabian Pun sebaliknya apa artinya Nisa Tanpa adanya grup Sabian Gambus Yang telah membesarkan namanya Di belantika musik tanah air Namun sangat disayangkan dari gosip yang berhembus Nama mereka harus tercoreng Baik nama Sabian Gambus maupun nama Nisa Dikarenakan olah dari mereka sendiri Adanya perselingkuhan antara Ayus Sang Kiboris Dengan Nisa yang menjadi vokalis Sabian Tentunya para fans Sabian Gambus Terlebih lagi fans lovernya Nisa Dari Nisa Sabian akan sangat kecewa Termasuk salah satunya ya saya sendiri Yang lagi yang nge-fren dengan grup Sabian Terutama dengan vokalisnya Nisa Sabian Sosok Nisa Sabian vokalis band Sabian Sedang menjadi perhatian masyarakat saat ini Penyebabnya karena ia disebut sebagai Perusak rumah tangga Ahmad Pairus Alias Ayus yang tak lain adalah keyboardist bandnya sendiri Setelah keluarga istri Ayus Riri Pairus sudah angkat bicara Kali ini dari pihak keluarga Ayus Yang bersuara Sang adik Fadila Nova sudah mengetahui Sang kakak punya hubungan dengan Nisa Sabian Adik kandung Ayus Fadila Nova tak segan membongkar perselingkuhan Sang kakak dengan Nisa Sabian Fadila Nova bahkan membenarkan orang ketiga Yang ada dalam rumah tangga sang kakak adalah Nisa Sabian Fadila Nova mengaku dirinya sudah melihat langsung Bukti-bukti adanya hubungan sevisial Antara Ayus dan Nisa Sabian Sebagai keluarga Ayus Fadila Nova sudah melihat adanya bukti Berupa video dan chat Setelah mengetahui adanya hubungan Antara Nisa Sabian dan Ayus Fadila Nova juga sudah sempat bertemu Dan bicara langsung dengan Nisa Sabian Sebagai mana diketahui Istri Ayus bernama Eri Pitria Alias Riri Fairus Melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama Jakarta Utara Pada 27 Januari lalu Memang tidak diungkap penyebab gugatan Namun kerabat Riri secara gamlang Menyatakan bila perceraian itu Karena orang ketiga Semenjak pemberitaan bahwa Pokalis dan keyboardis Sabian diduga menjalin hubungan terlarang Pihak Nisa dan Ayus Seolah hilang dari peredaran Mereka sulit untuk diminta konfirmasi Atas ramai-ramai yang terjadi Namun akhirnya diketahui bahwa Beberapa hari kebelakang Beberapa hari belakangan Sabian sedang berada di luar kota Mereka tengah sibuk Mempersiapkan video klip Untuk single Ramadan Ketika ditanya Perihal dugaan Nisa dan Ayus Menjalin hubungan asmara Oan selaku manajer Enggan angkat suara Karena itu bukan ranahnya Namun ia memastikan Saat ini Sabian sedang fokus Untuk berkarya Wah maaf sekali mas Untuk kabar berita itu Saya tidak bisa komentar Berkomentar Alhamdulillah sejauh ini Sabian masih fokus Ke karya saja sih Tutupnya Sampai saat ini Dari pihak manajemen Sabian Gambus Belum mau memberikan komentar Terkait tuduhan tersebut Dan Nisa Sabian pun Belum memberikan Klarifikasi apapun Ya kita sama-sama Berdoa saja Semoga permasalahan mereka Mereka cepat selesai Dan berakhir dengan Kedamaian Dan Terbaiklah buat mereka Semoga tidak terjadi Konflik juga Dan Sabian Gambus Tetap berkarya terus Ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati